Halo Libra, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat General Career and Finance Reading yang membacakan tentang perjalanan karir serta finansial dari diri kamu di periode bulan September tahun 2024. Seperti biasa, reading-an saya ini bersifat general atau umum dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua jodhia Libra yang ada di luar sana. Nah, oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelah segala macam bentuk reading-an saya ini dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu karena energi yang kebaca di dalam reading-an saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggaplah sebagai entertain atau hiburan di mana reading-an yang baik-baik, yang positif, kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk reading-an yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general career and finance reading for Libra in period October 2024. Bagaimana perjalanan karir serta finansial dari Jodiac Libra di periodnya bulan Oktober tahun 2024? Thank you. Kita akan melihat di sini ada kartu Ten of Pentacles, nice, keren ya. Satu kartu centernya ini kalau sudah bagus, berarti kartu berikutnya bagus-bagus. Ini sektor pekerjaan, ada kartu Page of Swords. Kemudian ada kartu Five of Cups. Oke. Kamu sangat antisipasi banget terhadap kekecewaan ya, saya lihat ya. Ada kartu Nine of Cups. Oke. Ah. Kamu tidak mudah didekatin, tidak mudah ditipu oleh orang. Kemudian sektor keuangan, ini ada kartu Akhir Dari Masalah. Ada kartu Ten of Swords ada di sini. Kemudian ada kartu A of Cups. Iya. Akhir Dari Masalah, Keluar Dari Masalah, Keuangan. Dan ada kartu Seven of Swords ada di sini ya. Mungkin akan ada beberapa oknum atau akan ada beberapa orang yang akan kamu hindari di periode bulan Oktober ini. Karena kamu mengendus aroma yang bukan-bukan dari mereka tersebut. Alias kamu mengendus aroma toxic dari si orang-orang tersebut. Dan kamu melakukan antisipasi ya untuk cut off, cut putus, jauhin mereka, hindari mereka, akhiri koneksi dengan mereka. Bahkan jaga-jaga jarak dari merekanya tersebut. Meskipun saya lihat di sini, mungkin aja saat ketahuan, kamu ini agak sedikit kecewa siapa orang toxic tersebut. Tapi justru. Karena kamu melakukan langkah dan tindakan kayak gini, hidup kamu ini Ten of Pentacles. Secara garis besar pekerjaan dan keuangan kamu ini jadi berlimpah. Jadi banyak hokinya, jadi banyak beruntungnya. Ini energi kelimpahan banget loh ya. Periode bulan Oktober ini ya. Nasib kamu ini sangat bagus banget. Jodiac Libra, ada kartu Ten of Pentacles ya. Oke. Banyak sekali ya keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Banyak sekali pintu-pintu ya celah-celah atau kesempatan yang terbuka kepada diri kamu. Banyak sekali rejeki-rejeki cuan-cuan yang datang kepada diri kamunya tersebut. Bukan cuma kamu aja yang bahagia, tapi keluarga kamu, entah orang tua kamu, istri, suami kamu juga ikutan happy juga. Anak-anak kamu juga ikutan nyaman dengan posisi keadaan kamu tersebut. Aminkan. Semoga menjadi kenyataan ya, Libra. Dan dari sektor pekerjaan, saya lihat ada kartu page of search. Kayaknya kamu udah mempelajari sesuatu ya di dalam arena pekerjaan kamu tersebut. Kamu udah curiga kepada seseorang. Oke. Tapi kamu bawaannya itu tenang-tenang aja, santai-santai aja. Bawaan kamu ini seolah kayak calm down gitu lah, slow-slow motion gitu kan. Seolah-olah kan, kamu tidak tahu apa-apa, pura-pura bego. Tapi kamu udah mengendus, saya lihat. Page of search. Ada aroma yang tidak enak. Ada aroma toksit. Dan akhirnya kamu temukan siapa orang tersebut. Dan ini mungkin aja ya, membuat kamu ini agak sedikit kecewa. Karena orang itu sering-sering, sangat sering banget memuji diri kamu. Bertutur kata manis kepada diri kamunya tersebut. Oke. Saat kamu udah masuk kerja. Eh, barusan datang. Orang itu kan selalu menghujani kamu dengan kata-kata pujian. Kata-kata yang manis kan. Selalu pura-pura care. Pedulian kepada diri kamu. Bahkan beberapa orang di sini ya. Di tempat kerja kamu ini kan. Orang ini pura-pura kayak memperhatikan dengan cara suka membeli makanan. Untuk diri kamu membelikan sesuatu untuk diri kamunya tersebut. Tapi. Ini naluri kamu ini tidak bisa berbohong. Page of search. Kamu udah merasa curiga. Akan tindak tanduk dari si orang tersebut. Dan Five of Cups. Memang. Setelah kamu ketahui. Ternyata orang itu toksit. Orang itu hanya memikirkan. Ya, diri dia sendiri. Ini memanfaatkan diri kamu. Orang itu hanya kayak mengejar keuntungan. Ingin mendapatkan keuntungan dari diri kamu. Dengan pura-pura bermulut manis. Pura-pura menjilat di diri kamu ya. Padahal awal mulanya. Kamu udah kayak. Ya, merasa ya. Enak banget. Seret banget. Kepada teman kerja kamu yang satu ini. Tapi. Ini topeng dia itu akan terbuka. Saya lihat di periode bulan Oktober. Karena. Naluri kamu ini udah mulai kayak membisikkan sesuatu kata-kata yang tidak enak. Tentang seputaran orang yang satu ini. Dan akhirnya. Kamu memantau. Men-stalking. Pate of sorts. Ya. Melihat. Tau-taunya. Eh. Rupanya benar. Naluri kamu tersebut. Orang yang selama ini pura-pura peduli. Khawatir. Selalu menjilat-jilat diri kamu. Ternyata ini adalah ular berkepala dua. Lain di mulut. Lain di hati. Lain di depan. Lain di belakang. Nine of cups. Oke. Dia hanya mencari keuntungan dia sendiri. Dengan mulut manisnya. Suka menjilat-jilat diri kamu. Memuji-muji diri kamu. Karena dia sedang mencari keuntungan. Dari diri kamunya tersebut. Dan mungkin aja kamu akan agak sedikit kecewa. Tetapi. Rasa kecewa kamu ini. Membuat kamu ini terhindar dari masalah. Yang lebih rumit. Yang lebih fatal. Yang lebih berbahaya. Kedepannya. Aminkan. Ya. Semoga ya. Kamu cepat-cepat bisa menemukan siapa si TSK tersebut ya. Oke. Nine of cups. Memang kecewa sih. Five of cups. Tapi sampingnya itu ada katu nine of cups. Mas ternyata dibalik kekecewaan kamu. Itulah yang menyelamatkan diri kamu. Yang membuat posisi kamu ini jadi aman lagi kembali. Karena kamu udah dijauhkan dari orang tersebut. Karena sudah sempat ketahuan. Ini belangnya ini orangnya ini mau apa. Kayak gitu kan. Nah. Kemudian. Dari sektor keuangan. Ini ada sedikit teguran ya. Ten of cups. Dan katu seven of cups. Tapi ini tenang aja. Karena. Rejeki kamu ini banyak. Saya lihat. Di periode bulan. Oktober ini. Cuman. Orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Toksik semua. Bermuka dua. Tak ada yang benar-benar serius. Ingin berteman. Atau berkawan dengan diri kamu. Semuanya itu bagaikan maling. Yang kayaknya mengincar keuangan kamu tersebut. Ingin memorotin. Ataupun menipu diri kamu. Ingin melarikan uang kamu tersebut. Orang-orang toksik loh ini loh. Ten of swords ya. Oke. Dan kabar berita bahagia. Bagi kamu jodhia libra. Yang memiliki masalah keuangan. Di periode sebelumnya. Congratulations. Aminkan. Ini ten of swords ya. Kamu udah mau. Masalah keuangan kamu ini. Sudah mau berakhir. Dan eight of cups. Kamu udah mau keluar. Dari masalah keuangan kamu tersebut. Di bulan Oktober ini. Kamu akan. Dijauhkan dari masalah keuangan. Dikeluarkan dari masalah keuangan. Ten of pentacles ada di sini. Karena di atas ten of swords. Tidak ada sebelas pedang lagi. Memang sebelumnya. Masalah keuangan kamu ini. Terasa sangat menyakitkan banget. Membuat kamu ini. Serasa tumbang. Udah jatuh. Ketimpa tangga gitu kan. Tapi tenang aja. Bulan Oktober ini kan. Tidak ada. Badai itu yang permanen. Pasti sampai pada waktunya. Badai itu akan berlalu. Dan setelah berlalu. Kamu keluar. Eight of cups. Pergi. Dari masalah keuangan kamu tersebut. Oktober ini akan menjadi. Berita yang sangat bahagia banget. Untuk diri kamu. Segala kesulitan hidup kamu ini. Berakhir. Kamu terlepas. Dari masalah keuangan. Banyak rejeki yang datang. Kepada diri kamu. Cuman. Ini yang mesti kamu hati-hatikan. Seven of swords ya. Maling yang mencuri. Tujuh pedang. Saat kamu udah keluar. Maka disana ya. Pasti ada banyak-banyak ya. Ada segelintir. Oknum-oknum. Yang toxic. Orang-orang toxic. Ingin. Berusaha menipu diri kamu. Berusaha menggerogotin diri kamu. Jadi kamu ini mesti waspada. Kamu disuruh lebih baik. Planning baik-baik ya. Karena ada kartu. Eight of cups. Kayaknya. Kamu udah tau sih. Karena udah ada kartu. Eight of swords. Segala kebenaran itu akan terbongkar. Dan. Kamu disuruh. Jauhinlah orang tersebut. Ya. Kamu akan menjauhin orang tersebut. Tidak mau dekat-dekat lagi dengan mereka semua. Oke. Lebih baik tidak punya teman. Daripada punya teman. Tapi hanya mencari keuntungan. Hanya ingin. Kayak seperti lintam. Menghisap darah kamu aja. Inilah. Ya. Untuk masalah keuangan kamu ya. Sektor keuangan kamu ini. Oke. Saya lihat. Udah berakhir. Masalah kamu tersebut. Dan five of swords. Sebagai saran pesan di sini ya. Dalam. Yang namanya. Aspek pekerjaan. Tidak perlu kamu berantem deh. Dengan orang. Kalau kamu udah tau. Siapa orang yang toxic. Yang ingin memanfaatkan diri kamu. Yang ingin mencari keuntungan. Untuk merebut apapun. Yang kamu miliki. Seperti jabatan. Posisi atau apapun ya. Kalau kamu udah tau kayak gini. Hindarilah mereka. Jangan kamu membuat masalah. Berantem dengan mereka. Atau kayak gimana. Itu gak ada gunanya. Berantem itu juga tidak bakalan. Bisa. Menyelesaikan masalah juga. Oke. Kamu tidak disuruh. Jangan sampai konflik. Dengan orang deh. Five of swords. Ya. Dan seperti apapun. Orang yang ingin mencelakai diri kamu. Di tempat kerja. Five of swords. Kamu tetap akan menjadi pemenangnya. Dan dalam masalah keuangan. Ya. Ini sama juga ya. Seperti apapun. Orang hati-hati yang. Dengan yang namanya sabotase ya. Uang yang kamu dapatkan. Eh tau-taunya. Disabotase oleh orang. Ditipu oleh orang. Diambil oleh orang. Yang kayak pura-pura minjam. Tau-taunya lari kayak. Atau kayak gimana. Jangan kayak gitu. Ya. Oke. Ini pasti. Kamu bisa menghindari. Kalau kamu ini mau. Karena five of swords. Kamu tetap bakalan bisa menjadi pemenangnya. Tapi. Satu sisi. Five of swords ini adalah. Kemenangan yang hampa juga. Kalau misalnya kamu. Sempat ribut. Dengan orang tersebut. Maka. Kemenangan. Yang kamu dapatkan adalah. Kemenangan yang jong juga. Jadi gak usah ribut-ribut deh. Dengan orang tersebut. Kalau udah tau kayak gitu. Dan orang itu. Tidak bisa menjangkau. Tidak bisa menjama diri kamu. Yaudah. Biarin aja mereka itu pergi. Ya. Oke. Dan gak usah kamu deket-deketin mereka lagi. Periode bulan. Oktober ini. Kamu bisa terhubung dengan orang. Bersama racing and Venus. Ada Jodiac Virgo. Ada Libra Aquarius Gemini. Ada Scorpio. Ada Pieces. Ada. Gemini. Ada. Pisces lagi. Ada Jodiac Aquarius. Dan ada Jodiac Aquarius. Mungkin ini saja sih. Yang bisa saya sampaikan ya. Untuk diri kamu ya. Jodiac Libra. Berhubung. Karena ini adalah. Reading-an general. Jadi penyampaian saya. Mungkin agak simple. Dan seadanya. Untuk penyampaian. Yang lebih mendetail. Dan lebih spesifik. Ke energy kamu sendiri. Saran saya. Langsung aja. Kamu lakukan. Persona reading. Dengan diri saya. Dari awal sampai sekarang. Saya tidak mengatakan. Kalau reading-an saya ini. Bisa resonate sepenuhnya. Untuk diri kamu ya Libra. Itulah sebabnya. Kenapa saya selalu menghimbau. Orang-orang. Lakukan lapes sona reading. Dengan diri saya. Supaya energy yang kebaca. Langsung terfokus. Pada energy satu orang. Si penanya itu aja. Bukan kepada energy. Banyak orang kayak gini. Ingat. Jodiac Libra itu. Jutaan orang di muka bumi ini. Dengan energy masalah yang berbeda. Nasib yang berbeda. Takdir juga berbeda juga. Jadi belum tentu. Libranya kamu. Yang saya bacakan disini. Mohon kamu. Jangan sampai baperan. Apalagi marah. Ngomel-ngomel. Di kolom komentar. Sementara reading-an juga. Belum tentu ditujukan. Untuk diri kamu. Oke. Dan. Jangan lupa banyak berdoa. Disana. Disini saya selalu. Mendoakan yang terbaik. Untuk diri kamu. Kita sama-sama. Saling mendoakan. Satu sama lain. Yang positif-positif. Akhir kata. Saya ingin tutup dulu. Reading-an saya ini. Dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon. On the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu.